guys salam jumpa kembali ya oke kali ini saya akan menunjukkan berbagai macam sepik maksudnya ada dua macam sepik ya yang kualitasnya bagus dan kurang bagus ya guys oke disini kebetulan saya ada contohnya ya yang kualitas bagus sama yang kurang bagus itu ya oke jadi teman-teman yang suka dengan senapan intinya suka teleskop sepik ya harus berhati-hati antara apa memilih kualitas ya jangan asal harga murah gitu ya tapi kualitasnya kurang bagus ya guys oke disini ada tiga teleskop ya tiga teleskop oke ini saya mau mengenalkan ya mau mengenalkan kualitas teleskop yang bagus maksudnya yang bagus dan kurang bagus ya oke ini kebetulan teleskop kondisinya baru beberapa bulan bisa kalian lihat ya jenisnya sama ini mau saya buka tadinya ya oke bisa kalian lihat ya sama ya jenisnya ini ini menurut saya menurut pengalaman saya ini kurang bagus ya guys kurang bagus dibandingkan dengan yang ini ya guys ini udah lama nih udah lama ini warnanya juga udah bekas apa ini ya bekas cat-catan lagi ya cuman masih bagus masih benih ya gak ada masalah ini gak ada kendala ya guys oke bisa anda lihat ya perbedaannya dilihat dilihat sekilas memang sama ya dilihat dilihat sekilas memang sama ya tapi ada bisa anda lihat pasti ada yang beda ya guys nah saya akan kasih tau ya guys oke ini kualitasnya yang kurang bagus kebanyakan saya jelasin yang ini dulu ya guys ini kebanyakan teleskop ini kendalanya di turet terkadang si turet itu apa tidak berfungsi salah satu di antara ini ya guys kendalanya itu di spring ya bisa gusar geser oke yang kedua reticle ya guys reticle bila mana di zoom ya guys bila mana di zoom kebanyakan ikut jadi si plusnya si reticle nya itu yang tadinya lurus jadi bengkok ya tergantung kita puter reticle nya kemana itu kebanyakan sekarang kayak gitu ya guys ya nah beda yang ini ini kualitas yang lama ya kualitas yang lama cukup lumayan kuat ya lumayan awet ya di masalah spring dalamnya juga jarang bermasalah ya guys jarang bermasalah sekali ya oke bisa kalian lihat ini perbedaannya ya guys nah ini kualitas yang cukup bagus ya sepik-sepik tipe lama lah nah ini yang baru-baru sekarang gitu ya nah bedanya disini nih dilekukan-lekukan ini kalau yang biasa yang kualitas kurang bagus ya lekukan-lekukan ini lebih tipis ya dibandingkan yang lama tipe lama bukan tipe lama sekarang juga masih ada ya saya juga masih ada stoknya sih kayak gini mah harga jualnya juga beda saya mah ya kalau yang ini sama yang ini beda ya gitu nah ini kualitas yang lumayan bagus ini agak apa ya dibandingkan sama ini yang ini kan tipis-tipis ini tebal garis-garis maksudnya apa ya ini rel-rel apanya ini ya lekukan-lekukan ini agak tebal ya bisa dilihat lebih deketnya lebih tebal dibandingkan sama yang ini ini sangat tipis ya tipis kelihatan banyak sekali ini apa lekukan-lekukannya beda sama yang ini ya yang ini kelihatan halus gitu ya guys oke oke jadi teman-teman yang suka hunting ataupun suka pakai teleskop sepik mohon untuk ya maksudnya kalau membeli kalau mau tipe yang agak bagus ya pilih yang jenis ya kayak gini ya oke yang tandanya ini ya tandanya di depan ini di depan paralak lakukan-lakukan ini agak apa ya disebutnya itu dibandingkan sama yang ini agak tipis ya tipis dan ini tebal ya jaraknya juga lumayan lakukannya ini terlalu ini apa ya bisa dilihat ini nah bisa dilihat ya nah ini dalam ya dalam yang ini tipis halus ini agak kasar ya oke bisa dilihat ya guys nah jadi sekali lagi ya ini kualitas yang seperti ini banyak minusnya tapi gak semua ya gak semua cuman kebanyakan kebanyakan tipe yang kayak gini banyak bermasalah ya gitu walaupun yang tipe kayak gini juga ada sih yang bermasalah gitu seperti dituret apa kaca ngembun ada sih cuman kebanyakan teleskop yang bermasalah sekarang itu jenisnya seperti ini ini sama ya nih sama cuman ini ada apa pesan headnya dipasang ini saya copot dulu ya sama ya jenisnya sama ini penyakitnya sama ya ini retikalnya kalau diputer apa jomnya ikut malah ikut malah yang tadinya lurus jadi bengkok ya oke gitu guys terima kasih oke yep hmm 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 Terima kasih.